Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Jumpa lagi di channel youtube Dosenrn bersama saya Rina Navita Pada video kali ini Kita akan membahas bagaimana Cara membuat Tampilan layar kita menjadi fullscreen Seperti ini Selamat menyaksikan Baik Ini adalah tampilan layar Yang sudah kita set dengan Sebuah Excel script Dimana layarnya tampil fullscreen Tampilan ini Berukuran 800x600 Sesuai dengan yang kita setting Di dalam Project Adopless yang kita buat Nah disini masih ada Layar putih Karena ini adalah ukuran layar kita 1366x768 Jadi memang ada sisa Baik langsung saja Kita lihat Extendnya Atau script Untuk membuat Tampilan kita menjadi fullscreen Oke ini Project kita terdahulu ya Boleh teman-teman yang masih Atau baru bergabung Bisa dilihat di Video ini Dalam channel ini Sudah kita Buat Beberapa buah Tutorial ya Sampai dengan tutorial yang ini Bagaimana cara membuat Layar kita menjadi fullscreen Bagi teman-teman yang baru bergabung Bisa melihat channel ini List di channel ini Kemudian bisa mengikutinya Dari awal lagi Nah Untuk membuat Tampilan fullscreen ini Ini kita gunakan Konsep scene by scene Yang terdapat pada Sini ya Di bagian scene ini Kita sudah buat Beberapa buah Scene ya Ada loading Ada menu Ada pendahuluan Ada materi Evaluasi Profil Dan keluar Nah Jadi posisikan sekarang Kita berada di scene pertama Yang pertama kali kita Jalankan Nah Dan kita berada di frame pertama Ya ini di loading Kemudian posisikan Mouse kita ya Di frame pertama Untuk background Di sini Nah berikutnya Kita Kanan Pilih action Kemudian kita ketikan Di sini FS common Atau langsung saja Ambil yang di bagian Di sini Kemudian kita ketik Di sini Fullscreen Kemudian true Dalam tanda petik Oke Ini bisa dilihat Oke Ini adalah Ya Action script Untuk Fullscreen layar Nah berikutnya Kita simpan Kita jalankan Oke Kalau kita jalankan Langsung dari sini Tampilannya masih Seperti biasa Tetapi Untuk melihatnya Sudah berhasil Atau belum Kita bukanya Dari folder Oke Seperti ini Nah berikutnya Untuk mempublishnya Bagaimana tekniknya Sama ya Kemudian Kita ambil file Kemudian Pilih publish setting Berikutnya Kita pilih Di sini Project Windows projector Kemudian pilih Publish Oke Kita lihat lagi Di folder Nah ini dia Jadi Kalau misalnya Sudah kita publish Dalam bentuk Exe seperti ini Akan mudah Atau Apa lebih Diketahui Bahwa inilah Yang akan kita Jalankan Oke Kita double click Jadi kalau kita punya Banyak file Nah dengan Di Exe atau Di Ubah menjadi Windows projector Maka akan Mudah Diketahui Yang mana Yang akan kita Jalankan Nah ini dia Hasilnya Setelah kita Tambahkan Extend script Untuk full screen Baik Terima kasih Yang sedang menyaksikan Dukung terus Channel ini Dengan Klik like Comment Kemudian Jangan lupa subscribe Pagi yang belum Dan hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Tetap Ikuti Terus Karena kita Nanti akan Buat materi juga Yang melihat Evaluasi Dan Profil Oke Ini untuk Exitnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih